Halo sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya Lampok Champion Salam sehat untuk kita semua teman-teman Oke teman-teman, topik kali ini Gimana caranya menyimpan kartu BPJS kita Kartu BPJS ke tenaga kerjaan kita Supaya kita bisa menyimpannya ke handphone teman-teman ya Disini saya berikan caranya ya teman-teman Oke caranya seperti ini teman-teman Langsung saja kita buka JMO-nya seperti yang tadi Kita langsung klik aplikasi JMO-nya Lalu disini teman-teman Kita langsung ke profil Ya disini profil saya Nah disini teman-teman profil saya seperti ini Disini akan dipilih adalah disini ya Kartu digital anda Nanti kita simpan ke galeri Oke kita pilih kartu digital anda Nah disini teman-teman muncul dia Nomor BPJS kita ataupun kartu kita teman-teman Oke sekarang kita klik disini Kartu ini Lalu ini teman-teman Kartu BPJS ke tenaga kerjaan saya Yang aktif teman-teman disini Tapi gimana caranya menyimpannya ini Gimana caranya supaya tersimpan di galeri Caranya seperti ini teman-teman Oke langsung kita klik gambarnya Oke setelah seperti ini teman-teman Kita langsung simpan Oke disini kita klik simpan Proses simpan kartu digital berhasil Oke teman-teman sekarang kita lihat di galeri teman-teman ya Kita lihat di galeri Ya seperti disini foto Nah fotonya dimana teman-teman Kita lihat disini Ya di album Oke Kita lihat disini teman-teman Kita klik disini Kita klik lagi Bahwa benar sudah tersimpan di galeri teman-teman ya Nah kurang lebih seperti itu caranya Cara menyimpan kartu BPJS ke tenaga kerjaan kita Di galeri Atau di hp Oke teman-teman Kurang lebih seperti itulah Caranya mudah teman-teman ya Oke terima kasih Salam set untuk kita semua Lampuk cimpin Sampai jumpa di video selanjutnya Di году selanjutnya di